Ada dua hal dalam merancangan Undang-Undang Omnibus Law, cipta lapangan kerja yang menjadi sorotan, diantaranya upah per jam pekerja dan upah lanjutan bagi pekerja yang terkena PHK. Tolong sebelum ini masuk ke DPR juga. DPR juga mengekspos ke publik sebelum ini. Hingga ada kalau ada hal yang perlu kita akmudir. Omnibus Law atau perampingan aturan sejatinya merevisi 82 Undang-Undang dan 1.194 Pasal. Maka tak heran bila rancangan Undang-Undang Omnibus Law disebut aturan sapu jagad. Disiapkan karena kita ingin kerja cepat, regulasi, turunan dari Omnibus Law, baik dalam bentuk rancangan PP, rancangan peraturan pemerintah, harap visi PP, maupun rancangan perpresinya. Salah satu skema yang akan masuk dalam Omnibus Law cipta lapangan kerja adalah upah lanjutan bagi korban pemutusan hubungan kerja. Menurut Bengko Perekonomian Erlangga Hartarto, fasilitas jaminan kehilangan pekerjaan saat ini sudah ada dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan. Artinya bagi mereka yang dari sistem ketenaga kerjaan kehilangan pekerjaan apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, maka jaminan dari tenaga kerja ini, dari Jam Sostek, akan melakukan cash benefit. Jadi mendapatkan upah lanjutan 6 bulan, kemudian akan ada pelatihan, kemudian ada job placement, penempatan lapangan kerja kembali. Selain soal upah lanjutan pekerjaan di PHK, upah per jam pekerja dengan jam kerja 35 jam per minggu turut diatur dalam Omnibus Law. Menurut Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauzia, pengaturan upah berlaku fleksibilitas, yang pengaturannya dimuat dalam kluster ketenaga kerjaan dalam draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan pokok bahasan masalah upah minimum dan posangon karyawan. Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memiliki 11 kluster diantaranya penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, serta perlindungan UMKM. Tim Liputan Metro TV Salah satu komponen yang menjadi polemik dalam Omnibus Law yaitu wacana upah pekerja per jam yang disuruhkan oleh pemerintah. Sebagian pihak mendukung, sebagian lainnya menolak. Bagi yang mendukung, upah kerja per jam dianggap bisa mengefisienkan biaya produksi, namun bagi sebagian lainnya, hal ini sebagai ancaman adanya pemutusan hubungan kerja. Benarkah anggapan demikian? Sudah hadir di studio, Haryadi Sukamdani, Ketua Apindo. Selamat pagi, Pak Haryadi. Bagaimana sikap dari pengusaha dan juga mungkin teman-teman Pak Haryadi terkait dengan rencana ini, Pak? Jadi yang kita harus pahami dulu ya, bahwa upah per jam itu bukan sesuatu hal yang baru sebetulnya. Jadi di berbagai negara di dunia ini sudah melakukan itu. Contohnya Amerika, di Australia, Jepang, dan sebagainya. Jadi bukan hal yang baru dan itu adalah merupakan suatu opsi sebetulnya bagi baik perusahaan maupun pekerja untuk menentukan cara kerja yang paling tepat untuk mereka. Nah jadi kalau ada kekhawatiran bahwa itu akan menghilangkan pekerjaan dalam jumlah yang besar, menurut saya juga harus dikoreksi ya. Karena pada kenyataannya justru dengan adanya opsi ini, menurut pandangnya justru akan menambah lapangan kerja itu. Karena ada pekerja yang juga menghendaki fleksibilitas itu. Jadi upah per jam ini nanti akan diberlakukan sebagai pilihan saja? Menurut saya begitu ya. Dari pengusaha akan memberikan pilihan kepada para pekerjanya? Mau diambil atau tidak? Mau jadi bulanan atau per jam gitu ya? Nomor satu adalah dari sisi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Dari apa namanya, sekuens dari proses produksi ataupun proses bekerjaan perusahaan seperti apa. Misalnya saya ambil contoh kalau di manufaktur. Manufaktur itu kemungkinan mereka akan memilih tetap berhasilkan jam. Karena mereka ingin memastikan proses produksinya itu adalah akan sesuai dengan targetnya. Berarti tidak akan bisa upah per jam itu di manufaktur gak bisa? Belum tentu cocok gitu. Tapi kalau misalnya di sektor pariwisata misalnya, nah itu mungkin akan lebih memilih per jam. Karena lebih fleksibel misalnya contohnya di restoran. Restoran itu kalau dibuat rigid dengan jam-jaman begitu agak repot. Karena kan memang mereka ada waktu-waktu yang kosong mas. Jadi misalnya kita kan suka lihat tuh kalau restoran antara jam lepas dari jam 2 mereka tutup tuh sampai sohari malam berbuka gitu ya. Nah itu kan mereka bisa memanfaatkan seperti itu. Nah sebetulnya yang paling menarik adalah dengan adanya per jam ini. Tadi saya bilang bahwa jangan dilihat bahwa itu akan mengurangi justru mempandang. Tapi justru akan menambah. Akan menambah. Kenapa Anda bilang bisa akan menambah Pak? Karena dari segi fleksibilitas itu kebutuhan daripada si pekerjanya juga ada. Kebutuhan dari perusahaan juga ada. Yang selama ini karena regulasi itu tidak terwujud gitu mas. Contoh misal dari sudut pandang pekerja nih. Misalnya tadi saya contoh yang jelas-jelas di sektor restoran misalnya ya. Restoran itu dari segi pekerja yang akan mengambil suatu pekerjaan yang rutin. Dan mungkin mereka menjadi kendala karena misalnya contohnya generasi Z sekarang lah. Atau milenial yang memang mereka tidak mau terpaku pada pekerjaan yang seperti itu. Atau juga ibu-ibu yang harus membesarkan anaknya. Nah mereka akan cocok mengambil seperti itu. Yang tadinya mungkin perusahaan karena regulasi kan mereka ketat banget. Ya udah pokoknya dibuat sedemikian rupanya sehingga jumlah personenya menjadi lebih sedikit. Dan itu juga kita lihat kenyataan. Sekarang banyak kan kalau kita keresonan pekerjanya sedikit namanya banyak akhirnya ketateran juga. Nah ini justru akan menambah peluang untuk mereka akan merekrut lagi jumlah pekerja yang besar. Kalau kasus misalnya ibu-ibu atau perempuan gitu ya ketika mereka sudah melahirkan. Mereka lebih memilih untuk resign saja. Keluar 100% dari kantor karena memang gak bisa 8 jam kerja. Ini justru peluang buat mereka begitu ya. Itu akan menjadi peluang karena dengan begitu mereka mempunyai opsi yang lain. Dan sebetulnya kalau menurut pandangan kami ya di negara maju itu tidak hanya fleksibilitas di jamnya saja. Tapi juga yang bersangkutan bisa bekerja di lebih dari satu perusahaan. Nah ini juga kalau misalnya ya nanti ada opsi seperti itu juga akan semakin menarik. Karena orang itu akan mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi ada suatu juga bagi perusahaan ya. Karena selama ini kan perusahaan juga kalau udah pekerja itu bekerja di perusahaan tersebut. Biasanya dia gak mau mengizinkan pekerjaan jam. Tapi dengan catatan lapangan pekerjaan banyak Pak Ariadhi. Kalau lapangan pekerjaan banyak, perusahaan banyak memberikan lowongan mungkin bisa. Kalau di Indonesia kan katakanlah bisa dibilang lapangan pekerjaan juga tidak sebanyak di negara-negara maju Pak. Ini yang saya lihat ada perubahan yang sangat mendasar ya dari pemerintah mempunyai inisiatif omnibus law dengan undang-undang cipta lapangan pekerjaan ini. Jadi pemerintah kelihatannya cara berpikirnya sudah melihat bahwa sebaiknya negara itu adalah menjamin rakyatnya itu bekerja. Bukannya negara hanya melihat dari sisi pekerja yang sudah di dalam lapangan kerja saja. Tapi ada suatu upaya untuk bagaimana memperluas sungguh-sungguh penyerapan ini menjadi lebih luas lagi. Jadi menurut saya ada cara berpikir yang menurut saya memang menjadi sangat menarik. Dan kalau ini terjadi Mas, itu yang sebenarnya kita harapkan adalah bonus demografi kita itu bisa terwujud. Bukannya sekarang seperti ini kan sekarang bicara bonus demografi tapi kalau kita lihat di data-data yang ada kan menunjukkan bahwa terjadi penyusutan lapangan kerja itu sendiri. Pak Haryari kalau Anda lihat dari sudut pandang pengusaha begitu ya dari sudut pandang dunia usaha ketika ada peluang misalnya bekerja per jam gitu hitungannya apakah kemudian ini kesempatan untuk para pengangguran yang selama ini kurang punya akses terhadap pekerjaan? Iya saya rasa begitu akan terjadi seperti itu dan itu akan menjadi lebih jelas juga gitu loh mereka punya hak-hak dan kewajibannya ya dengan dibuka seperti itu saya rasa akan menjadi lebih positif. Dan tadi saya bilang kita bisa lihat referensi negara lain kok karena juga terjadi seperti itu ya. Apa untungnya sih Pak buat dunia usaha Pak? Apakah memang ini akan menjadi lebih kompetitif, akan lebih efisien, menguntungkan untuk para pengusaha? Yang jelas pasti nomor satu adalah akan membuat ritme bekerja itu menjadi lebih produktif menurut saya ya karena yang tadinya kemarin itu terlalu karena regulasinya rigid sehingga memang orang itu betul-betul jumlahnya dibatasi sekali gitu loh dengan seperti ini maka ada fleksibilitas untuk bisa memperluas daripada penerimaan rekrutmennya. Jadi jamin apa namanya jaminan sosial bagi para pekerja per jam ini siapa Pak? Apakah mereka nggak dapat THL, mereka nggak dapat bonus, apakah juga mereka dapat asuransi? Nah itu nanti kita belum tahu persis ini kan masih berproses ya kita masih berproses tapi saya melihat bahwa pasti tentu ada formula-formula yang juga akan dikaitkan dengan masalah-masalah perlindungan. Ini kan baru-baru pemerintah juga masih terlalu awal kan menyampaikan bahwa ini akan ada rencana fleksibilitas di jam kerja. Terus tadi juga saya sedikit lihat dari Pak Erlangga masalah upah lanjutan yang terkena PHK gitu. Itu kan menyangkut masalah unemployment benefit ya. Jadi seperti jaminan PHK, jadi saya pikir ini kita belum melihat secara menyeluruh daripada usulan pemerintah seperti apa. Jadi menurut pandangan kami sebaiknya ya kita tunggu saja. Ini kan kalau nggak salah pertengahan Januari ya kalau saya nggak salah kan pemerintah akan memasukkan usulannya secara lengkap ke DPR. Dan ini juga akan digodok lagi di DPR? DPR iya, jadi saya rasa masih ada proses juga untuk kita bisa menanggapi kalau itu udah berjalan. Ini kan baru sepotong-sepotong jadi kita juga nggak pas juga. Belum melihat gambaran secara keseluruh ini seperti apa. Tapi Pak Haryadi kalau kita lihat nih KSPI memproyeksikan bakal ada ratusan juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya. Apabila pemerintah tetap melakukan aturan sistem upah per jam. Nah saya rasa kalau itu mungkin... Anda setuju? Iya kalau saya lihat saya tidak setuju ya saya pikir nggak seperti itu juga. Karena kalau seperti yang tadi saya sampaikan memang secara bisnis prosesnya memang mereka harus menerapkan 40 jam per minggu. Ya rasanya nggak mungkin bikin nyaman-nyaman juga kan seperti itu. Oke. Jadi tadi saya bilang jadi kalau lihat daripada potensi yang ada justru menurut saya adalah malah memperluas. Tidak memperkecil. Oke. Kita lihat per sektor nih Pak. Kalau serikat pekerja kebanyakan memang di katakanlah di manufaktur begitu ya. Manufaktur ini menurut Anda tadi kan agak sulit kalau dibikin per jam. Artinya manufaktur adalah sektor yang sepertinya kurang memungkinkan untuk dilakukan per jam-jam gini. Begitu ya Pak ya? Karena dari segi bisnis prosesnya, dari proses produksi dan sebagainya mungkin saya bilang mungkin mereka akan memilih kepada sistem yang lebih pasti ya. Yaitu dengan pola yang 40 jam per minggu. Tapi kalau sektor yang lain selain sektor pariwisata, perhotelan apa lagi Pak yang kira-kira sepertinya ini bisa nih dijadikan artinya pengusaha bisa memberikan opsi kepada para pekerjanya mau ambil per jam atau mau 40 jam gitu. Ya. Saya rasa itu yang terkait lebih banyak kemungkinan ya akan mengambil opsi per jam itu adalah yang memang tidak terkait dengan suatu proses produksi yang membutuhkan suatu kepastian atau suatu kestabilan dari output. Dalam satu minggu ya itu kemungkinan bisa aja jadi ya itu macem-macem juga sih Mas bisa terjadi apa tapi terutama di sektor jasa saya rasa ya karena jasa kan lebih fleksibel. Jasa misalnya jasa perhotelan tadi Anda sempat menyinggung sedikit kalau di hotel itu kan ada bangket, ada kemudian ada housekeeping gitu ya. Ini kan ada daily worker, ada yang kemudian staff. Daily worker juga kan sebetulnya mereka kalau pengen pasti mereka pengen jadi staff kan Pak sebetulnya. Jadi gimana nih kalau di sektor pariwisata? Jadi kalau misalnya saya lihat ya kalau dengan adanya proses apa per jam ini dari segi hak-hak dan kewajibannya itu akan semakin menjadi lebih clear ya. Dari apa orang-orang yang di recruit daily worker atau borongan istilahnya kalau orang yang kenal itu akan lebih kelihatan. Dan kalau di sektor hotel itu memang agak spesifik karena kita mengenal yang namanya service charge dan di restoran juga. Nah ini juga salah satu yang karena tadi ya regulasinya ketat, upah minimum juga semakin naik-semakin besar sehingga memang antara si pengusahanya sama si pekerja yang sudah tetap tadi atau kontrak dalam jangka panjang. Itu mereka juga sama-sama menjaga rasio karyawan itu supaya tidak nambah karena dihitung pembagian service charge-nya ke kepala. Jadi makin sedikit ke karyawannya, service charge-nya yang lebih besar gitu kan. Insentif istilahnya ya, kalau misalnya semakin banyak karyawan, pembagiannya semakin banyak. Bukan insentif, tapi itu adalah service charge yang diambil dari pelanggan, dibagikan kepada jumlah karyawan. Artinya staff dan pengusaha mereka lebih senang kalau karyawan staff tetapnya sedikit, daily workernya yang banyak. Tapi kan dengan catatan, dengan begitu sebetulnya, contoh yang restoran tadi, mereka mengurangi kualitas servisnya juga. Karena orangnya sedikit, kalau misalnya tamunya banyak kan repot dirinya. Karena dengan adanya fleksibilitas per jam ini, maka perusahaan akan mempunyai kemungkinan opsi untuk menambah tadi. Jadi itu menurut saya sih cukup bagus ya. Kalau di industri pariwisata perhotelan, katakanlah dan juga restoran, ini sudah ada kemudian peraturan yang satu orang yang bekerja di daily workernya ini bisa bekerja di beberapa hotel? Iya. Memang-memang sudah berlangsung seperti ini gitu ya? Memang lebih lus ya, karena kan hitungannya dihitung adalah sebagai karyawan, seperti karyawan borongan. Jadi memang mereka melakukan itu. Jadi kalau hari ini hotel A rame, ya mereka kerja di situ dan sebagainya. Atau berikutnya hotel yang B atau C gitu ya, seperti itu mereka berputar di antara itu. Hanya saja mungkin jaminan sosialnya mereka belum diatur begitu ya, dan disinilah kemudian harusnya diatur begitu. Nah kemungkinannya seperti itu. Maka kita belum tahu persis nanti bagaimana pengaturan daripada fleksibilitas per jam ini. Ada ancaman juga nih dari Serikat Pekerja yang katakannya akan melakukan demo besar-besaran jika memang ini diberlakukan dan akan ke judicial review ke MK. Apa yang kemudian ingin Anda sampaikan kepada karyawan-karyawan, kepada para pekerja yang mungkin saat ini sedang menyaksikan acara ini? Ya saya rasa pertama adalah negara kita negara demokrasi, tentunya hak menyatakan pendapat itu kan hak warga negara ya untuk menyampaikan. Dan kalau misalnya nggak cocok pun akan melakukan judicial review ke MK itu juga hak konstitusi yang memang ada bagi warga negara. Saya rasa sepanjang itu mengikuti koridor yang ada sih nggak ada masalah sebetulnya. Hanya yang perlu kita perlu lihat adalah sebaiknya melihat secara lengkap dulu seperti apa. Dan tentunya juga kita harus ketahui alasannya apa kalau pemerintah mengusuhkan seperti itu. Itu akan lebih bijaksana ya ketimbang sepotong-sepotong beraksi nanti belum tentu ternyata gambaran utuhnya memang lebih baik untuk negara kita, untuk rakyat kita. Oke alasan pemerintah yang utama adalah katanya soal fleksibilitas tenaga kerja. Kenapa? Apakah memang di Indonesia kurang fleksibel dibandingkan dengan negara-negara tetangga? Sebetulnya tadi saya bilang kita nggak bisa melihat hanya dari segi jam kerja aja. Ini kan baru satu isu nih. Belum kita bicara nanti bagaimana pengaturan daripada upah minimumnya, bagaimana dengan kondisi outsourcing kita dan sebagainya lah itu ya. Jadi kalau yang jelas bahwa undang-undang cipta lapangan kerja ini terjadi kan karena memang pemerintah atau negara ya itu concern terhadap penyerapan yang makin lama makin menyusut mas. Nah sebetulnya poinnya disitu. Nah dari situ bagaimana upaya-upaya negara untuk menjamin bahwa rakyatnya itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah ini masalahnya unemployment rate itu yang kemudian sedang berbeda ya. Iya itu besar. Jadi ini kalau kita, sebaiknya kita memang melihat fakta yang ada mas. Jadi kalau memang kalau hanya menanggapi isu per isu ya itu menurut saya sih kurang pas juga harus kita lihat secara sekeluan permasalahannya. Saya selalu bilang kepada publik ya bahwa kondisi kita ini sebetulnya nggak bagus banget loh. Karena kalau kita melihat dari beberapa parameter contohnya adalah seperti di masyarakat miskin yang dibantu iuran kesehatannya oleh BPJS Kesehatan yang melalui BPJS Kesehatan. Itu kan jumlahnya sekarang udah 96,8 juta orang mas. Itu artinya apa? Artinya itu mereka adalah pendapatannya di bawah 600 ribu per bulan dan mereka tidak sanggup untuk berobat. Nah jumlah itu pasti tidak. Dan orang ini perlu kesempatan. Kalau kita lihat begitu kan kita bisa asumsikan pasti dia nggak bekerja dong 600 ribu per bulan udah betapa kan gitu kan. Nah ini kan harus dilihat juga. Dan ini jumlahnya membesar. Nah ini yang menurut saya, tadi saya sampaikan kalau ini tidak dilakukan dan itu jumlahnya 37 persen dari jumlah populasi mas. Itu besar sekali gitu yang membuat negara ini tidak akan maju dengan cepat kalau begini caranya. Belum lagi kalau kita lihat datanya BKPM. Datanya BKPM itu menunjukkan bahwa yang masuk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mas itu adalah padat modal gitu. Makin lama tahun 2010. Padat modal tidak padat karya. 2010 masih rasionya 1 triliun 5.014 orang menyerapnya. 2018 1 triliun tinggal 1.600 orang. Kurang lebihnya gitu. Jadi ini kan ya kalau kita lihat kalau kita sebagai warga negara ya dan juga semua yang punya konsen terhadap penciptaan lama kerja kan harusnya ini juga. Ini menarik Pak Riyadi karena Anda bilang 96,8 juta orang ini masih dibantu PBU. PBU dan Kesehatan berarti mereka memang pekerjanya sangat kurang. Itu untuk konsen untuk pekerja. Tapi apakah kemudian dengan fleksibilitas jam kerja ini justru akan meningkatkan investasi? Iya. Itu yang saya bilang. Ini kan baru satu aja nih. Kita baru bicara fleksibilitas jam kerja. Baru satu. Belum lagi, apalagi ini yang mau dilakukan oleh usulan pemerintah di dalam si Undang-Undang Cipta Lepang Kerja ini. Kalau kita melihat itu memang sesuatu yang memang akan menjadi positif ke depan, tentunya kami meyakini bahwa ini akan mengubah betul-betul secara drastis pola investasi kita. Tapi bagaimana kalau katakanlah benar-benar mayoritas masyarakat menolak ini? Karena dengan berbagai macam asumsi bahwa ini ketakutan ratusan pekerjaan akan hilang segala macam. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut saya adalah kembali lagi kan, yang akan dilihat itu adalah the most representative-nya itu gimana sih yang menyuarakan itu gitu kan. Nah ini kan akan dilihat. Kalau misalnya ternyata dalam tersebut, mohon maaf ya, suara itu memang tidak merepresentasikan seluruh komponen angkatan kerja. Tentunya kan juga mesti dilihat dalam perspektif yang berbeda juga. Karena kalau kita bicara 131 juta lebih masa angkatan kerja. Nah itu kan dari sekian banyak itu yang masuk kelompok yang punya kepentingan untuk dapat pekerjaan jumlahnya berapa gitu komposisinya. Dan saya yakin jumlahnya besar sekali. Pak Arhadi mungkin ada masukan tertentu kepada pemerintah khususnya mungkin dari Kementerian Keternyata Kerjaan. Karena bukan hanya kebijakan-kebijakan ini ketika ada kebijakan wacana kebijakan baru, menghebohkan, kemudian kontroversi, tetapi kontennya sendiri, isinya sendiri, kemudian masyarakat gagal paham. Nah ini kan perlukah kemudian mereka menjelaskan per sektor mana yang akan bisa dimungkinkan diberlakukan opsi kerja per jam ini? Ya, saya rasa nanti tentunya pasti ada sosialisasi mas ya. Tapi saya yakin pasti sosialisasinya setelah seluruh rancangan Undang-Undang Cipta Lapan Kerja ini siap dari sisi pemerintah. Saya yakin pasti mereka akan sosialisasi. Nah perkara nanti adalah bagaimana apa namanya untuk memberikan pemahaman. Memang ini adalah pekerjaan yang cukup besar ya artinya semua pihak kan harus diajak dialog dan untuk diberikan pemahaman dibalik usulan itu apa? Tapi usulan ini juga pihak APDU sudah pernah diajak ngobrol? Sebetulnya kita kalau bicara ini udah jauh-jauh hari. Memang rencana bareng-bareng ya? Jauh-jauh hari itu kan memang kami menyampaikan concern bahwa ini kepada pemerintah, tidak hanya di pemerintah Pak Jokowi aja, jamannya Pak SBI juga kami sampaikan. Pak ini kalau seperti ini terus, ini nanti kita bukan mendapatkan bonus demografi, tapi akan jadi beban demografi. Karena trennya itu memperlihatkan bahwa terjadi penyusutan dari penyerapan itu. Dan itu kami sampaikan concernnya apa aja sih yang membuat akhirnya investasi itu, khususnya padat karya ya, itu benar-benar melemah dan bahkan beberapa pindah kan gitu kan. Nah jadi kembali sekarang kepada kita semua, kita harus lihat komposisi tenaga kerja kita aja katanya lebih dari 50% tamatan SMP ya kan, 57% kalau saya nggak salah. Nah itu terus bagaimana? Mereka kan juga butuh pekerjaan yang layak seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haryadi, Sukamdhani. Kita akan lihat bagaimana wacan ini akan terus bergulir. Rancangan undang-undang juga mungkin nanti kalau sudah secara keseruan terbentuk juga akan diserahkan kepada DPR. Mudah-mudahan kita lihat ini yang terbaik untuk situasi perekonomian kita dan juga para tenaga kerja di Indonesia. Karena kita lihat luar biasa datanya 96,8 juta ternyata masih... Menerima bantuan Iuran. Bantuan Iuran, begitu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan tetaplah bersama kami. Kami segera kembali dengan informasi lain diantaranya Sinta Yong resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.